Ya, kita mulai ya Zala. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang diberikan oleh Dr. Eko Agus Baggio atau sempat tangan hari ini, saya akan mempresentasikan salah satu chapter dari buku Essential of the Spine, chapter 5, yaitu membahas tentang history and physical examination. Baik, pada chapter ini, ada beberapa key point yang ditekankan yang dapat kita pelajari dengan saksama. Yang pertama adalah untuk pemeriksaan fisik serta penegakan ananesa kriwat penyakit itu merupakan sesuatu yang penting dilakukan untuk pemeriksaan spine. Lalu yang kedua, di sini juga akan dijelaskan bahwa pada nyeri stenosis lumbar itu akan membaik bila pasien posisi fleksi maupun pada posisi duduk. Yang ketiga adalah adanya nyeri pada malam hari yang merupakan suatu red flag dari tumor ataupun infeksi. Yang keempat, kita diharapkan dapat membedakan lesi tersebut berada pada upper motor neuron maupun atau berada pada lower motor neuron. Dan yang kelima adalah adanya sacrosparing yang mengindikasikan suatu incomplete incomplete dari spinal cord injury. Untuk penegakan ananesa, kita sebaiknya mengetahui tentang lokasi, kualitas maupun kronisitas dari nyeri yang disampaikan oleh pasien. Di sini disebutkan adanya suatu radicular pain yang merupakan nyeri yang sejalan sesuai dengan dermatomal dari nerve root tersebut. Ini dapat terjadi akibat adanya kompresi dari nerve root. Salah satunya adalah akibat dari misi yang mengalami hidup yang disampaikan. Kita juga dapat mengetahui adanya gangguan sensory para estesia maupun kelemahan motor yang sesuai dengan dermatom tersebut pada gangguan-gangguan di nerve root. Lalu ada juga gangguan pada kandung kami maupun kandung kencing yang mengkhawatirkan dan merupakan suatu tanda adanya kauda ekwana sindrom yang di sini merupakan sesuatu yang harus kita lakukan tindakan segera bila kita menemukan pasien-pasien dengan gangguan kauda ekwana sindrom. Disebutkan bahwa nyari akibat yang di diskus itu akan lebih berat ketika pasien tersebut pada posisi duduk. Karena di sini salah satunya disebabkan karena adanya peningkatan dari tekanan intradiskal pada posisi fleksi maupun pada posisi duduk. Hal ini sangat kontras ditemukan jika kita bandingkan dengan suatu klaudi kasio-neurogenic yang mana pada pasien-pasien yang duduk maupun istirahat itu nyari-nya akan cenderung berkulang. Untuk pasien-pasien tumor maupun infeksi kita bisa melihat salah satunya nyari tersebut akan bersifat konstan ataupun tidak berkurang dengan adanya istirahat. Lalu ada nyari pada malam hari atau night pain yang dapat kita jumpai pada pasien-pasien dengan tumor maupun infeksi. Ini merupakan suatu red flag pada pasien-pasien ini. Lalu kita juga dapat menjumpai gejala-gejala lain seperti demam ataupun penurunan berat badan maupun kelemahan atau malaise pada pasien yang dapat membantu menanggalkan pasien-pasien dengan tumor maupun infeksi pada spinal. Dan kita tidak lupa mencari tahu tentang family history atau rewat penyakit terdahulu maupun rewat penyakit ataupun obat-obatan yang dikonsumsi oleh pasien sekarang karena itu dapat mempengaruhi sign and symptom pada pasien-pasien yang kita periksa saat ini. Dan kita juga harus tidak boleh lupa bahwa adanya penyebab-penyebab visceral seperti pankreatitis maupun angina itu juga dapat menyebabkan revert pain pada daerah punggung. Jadi intinya disini adalah kita harus melakukan pemeriksaan pasien-pasien itu secara holistik tidak hanya pada sepennya sendiri namun holistik pada secara umum. Saat ini kita akan membahas tentang cervical spine. Untuk cervical spine kita mulai dengan inspeksi. Di sini kita akan melihat pasien tersebut mulai saat berjalan. Kita akan melihat tentang gaya berjalannya, tentang postur tubuhnya. Lalu pada pemeriksaan fisik secara inspeksi sebaiknya pasien kita periksa dari berbagai macam sudut dari depan, dari samping, maupun dari belakang untuk melihat adanya deformitas pada daerah cervical. Lalu disebutkan juga pada buku yang sering dilupakan adalah ketika kita memperiksa kondisi cervical itu yang kita sering lupakan adalah ketika kita memeriksa pasien terutama pada daerah cervical adalah kita seringkali tidak membuka baju. Maksudnya adalah kita tidak melihat daerah di bawah cervical. Jadi walaupun kita memeriksa inspeksi pasien-pasien cervical, alangkah baiknya kita melihat daerah thoracal maupun lumbar pada pasien tersebut. Karena secara anatomi jika ada gangguan itu juga akan refer ke daerah cervical. Jadi kita harus melihat secara holistik dari inspeksi spine ini. Untuk palpasi, di sini kita bisa melakukan palpasi secara anterior maupun posterior untuk daerah cervical. Untuk sebagai landmark saja, ini untuk tulang hyoid itu memang disebutkan setinggi dari cervical C3. Untuk tulang tiroid itu disebutkan setinggi cervical C4 dan C5. Dan untuk tulang krikoid itu ada di bagian lebih bawah setinggi dengan cervical C6. Untuk tiroid glen itu juga berada pada cervical 45. Ini sebagai landmark dari palpasi anterior dari cervical. cervical. Untuk palpasi posterior, kita sebaiknya mempalpasi ligamen, terutama ligamen supraspinosus maupun intraspinosus. Di sini adanya malpasi dari supraspinosus tersebut bisa kita khawatirkan adanya suatu dislokasi faset. Maupun bisa juga kita khawatirkan adanya suatu fraktur pada prosesus spinosus. untuk provokatif test di buku ini disebutkan juga ada dua yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah cervical compression test atau swirling test. Tidak lupa pemirsaan-pemirsaan ini di-exclude untuk pasien-pasien trauma, jadi untuk pasien-pasien degeneratif lebih diutamakan. Pada cervical compression test ini kita menekan kepala, memberikan axial loading ke bawah, di situ pasien akan merasa nyeri jika ada gangguan herniasi dari disku cervical, karena kita memberikan tekanan intradiscal yang tinggi di situ. Sebaliknya, untuk cervical distraction di buku ini disebutkan kita dapat menarik atau mengurangi beban dari leher, kita mendistrik leher yang akan mengurangi nyeri, karena di sini beban faset akan berkurang. Ini untuk penilaian motorik dari ekstrimitas, di sini kita lihat di tabel angka motoriknya dari 5 sampai 0, 5 itu kekuatannya dapat melawan gravitasi dan dengan tahanan kuat, 4 itu dapat melawan gravitasi, namun dengan sedikit tahanan itu tidak kuat, yang 3 itu hanya mampu melawan gravitasi, yang kedua itu tidak dapat melawan gravitasi, jadi hanya bisa menggeser. Kalau yang 1 ini kita lebih ke arah palpasi, di mana kita bisa merasakan adanya gerakan otot maupun tendon. Untuk 0 itu sama sekali tidak dapat dirasakan gerakan otot maupun tendon. baik kita mulai dari C5. Jadi di sini dibagi bahwa tiap-tiap segmen nerve root itu memiliki fungsi motorik, fungsi sensorik, maupun fungsi refleks. Untuk C5 ini menginervasi musculus deltoid dan bersama-sama dengan C6 itu menginervasi musculus diset. Jadi pemeriksaannya kita dapat lakukan dengan abduksi dari bahu maupun refleksi pada siku. Untuk refleksnya C5 ini bertanggung jawab dengan refleks bisep dan untuk sensasinya C5 ini memiliki dermatom pada langan atas sebelah lateral yang terlihat dari gambar. Untuk C6 itu menginervasi dari otot wrist extensor sehingga disini gerakannya seperti gerakan mengegas sebeda motor. Ini gerakan dari wrist extensor tersebut. Dan bersama-sama dengan C5 tadi itu refleksi sendisiku karena menggerakan bisep. Untuk refleksnya yang dilakukan disini adalah untuk refleksnya ini dilakukan berupa refleks brachioradialis. untuk sensasinya C6 ini mempersarafi memiliki dermatom dari lateral lateral forearm atau lengan bawah sampai ke jari telunjuk. Untuk C7 disini mempersarafi mengintervasi motoriknya pada muskulus pada trisep wrist flexor dan pada finger extensor. Jadi disini untuk pemeriksaan yang mudah dilakukan adalah kita meminta pasien tersebut meluruskan tangan ketika posisinya sudah dalam posisi sudah memfleksikan siku. Kita minta menguruskan agar trisepnya juga bekerja disini. Lalu untuk refleksnya ini refleks trisep yang dipersarafi oleh C7 dan untuk dermatomnya pada jari tengah. Untuk C8 ini intervasinya adalah otot-otot dari finger flexor dan inter-osei. Jadi dapat kita lihat pasien diminta untuk merenggangkan dan merapatkan dari jari-jari untuk kekuatan motoriknya. Tidak ada refleks yang dipengaruhi oleh C8 dan untuk dermatom C8 itu mulai dari bagian medial lengan bawah pada jari kelingking dan pada jari manis hingga ke siku. Untuk T1 ini untuk motoriknya hampir sama dengan C8 yaitu pada muskulus inter-osei kita bisa meminta pasien untuk merenggangkan dan merapatkan jari-jari dan untuk sensasinya itu ada pada bagian medial lengan atas yang tampak pada gambar di torak kelas 1. Ini merupakan kesimpulan yang dapat kita dapatkan dari pemisian tersebut jadi rutin kita periksa itu dari C5 sampai T1 ini adalah refleks-reflex yang dipengaruhi oleh Nafru tersebut dan ini adalah otot-otot yang dipengaruhi oleh Nafru tersebut disini memang lebih memudahkan jika kita bisa mengingat otot yang dipersarafi sehingga kita bisa membayangkan gerakan-gerakan yang dipengaruhi oleh rut tersebut dan ini untuk sensasinya atau dermatomnya kita dapat melihat runtut dari C5 mulai dari lateral lateral langan atas C6 lateral langan bawah C7 hanya di jari tengah C8 itu di medial lengan bawah T1 di medial lengan atas T1 dan T2 ini untuk dermatom dari ekstremitas atas ini disebutkan anatomi dari root pada regio cervical itu keluarnya berada pada atas pedicle jadi disini memang ada 7 vertebrae cervical C1 sampai C7 namun untuk rootnya itu ada 8 hingga C8 dimana root C8 itu berada pada di atas korpus dari C7 dan yang nantinya berada untuk refleks patologis itu yang disebutkan pada buku ini adalah adanya refleks Babinski dan Oppenheim 8 di bawah C7 bukan 8 di bawah C7 ya di bawah C7 antara C7 T1 lalu untuk refleks patologis yang dapat diperiksa antara lain adalah refleks Babinski ini dengan cara menggores dari plantar pedis dengan sesuatu yang cukup runcing dari arah lateral hingga ke medial dikatakan positif bila ada ekstensi dari jempol ibu kaki dan adanya pelebaran atau penambahan jarak dari masing-masing jari ibu kaki itu dikatakan Babinski positif ini merupakan refleks patologis yang menandakan suatu kelainan pada UMN Oppenheim juga sama dikatakan positif bila ada ekstensi dari jempol ibu kaki maupun dari pelebaran jarak-jarak jari kaki dikatakan positif seperti itu namun caranya berbeda Oppenheim ini kita menggoreskan secara cepat dan tajam dari tulang tibia lalu disini untuk refleks patologis yang dapat kita temukan pada kelainan cervical salah satunya adalah Hoffman sign dimana dimana disini kita memetik dari jari tengah secara cepat dikatakan positif bila ada fleksi dari jari jempol dan jari telunjuk jika ini positif kita dapat memikirkan adanya suatu kelainan pada cervical UMN cervical lalu berikutnya kita akan masuk ke thoracic dan lumbar spine pertama sama kita akan lihat inspeksi darulu pada pasien yang kita akan periksa dengan kecurigaan adanya kelainan pada lumbar maupun thoracal yang pertama adalah kita melihat dari gaya berjalannya dari gerakan secara umum pasien tersebut tidak lupa dari status lokalis juga kita bisa melihat apakah ada hairy patch jika itu merupakan spina bifida maupun deformitas lainnya dan tidak lupa secara postural sebaiknya kita melihat apakah pasien ini memiliki sagital maupun coronal plane yang baik jadi disini dikatakan adanya suatu cara untuk menilai sagital balance dari spine yaitu dengan menilai dengan garis plumb line jadi garis plumb line ini ditarik dari C7 dari vertebrae C7 hingga ke superlateral dari sacrum jadi dikatakan normal atau netral itu bila garis ini sesuai dengan gambaran yang di tengah ini yang warna hitam ini netral dan jika dikatakan positif jika jatuhnya di depan dari superlateral sacrum dan negatif jika berada pada bagian posterior dari superlateral sacrum ini menunjukkan bahwa beban normal harusnya aksi loadingnya itu pada posisi netral ini tidak lupa kita perhatikan pada pemeriksaan untuk palpasi disini disebutkan salah satunya adalah iliac crash maupun posterior superior iliac crash jadi untuk iliac crash kita dapat memikirkan jika kita meraba iliac crash itu akan setinggi dari diskus L4 dan L5 jika kita dapat meraba posterior iliac spine itu setinggi dengan sacrum S2 tidak lupa kita akan memalpasi atau meraba dari otot-otot paraspinal apakah ada spasme ataupun adanya suatu kekakuan dikatakan jika kita menemukan sesuatu spasme atau kekakuan kita dapat memikirkan adanya suatu cedera ligamen pada daerah tersebut maupun adanya cedera lokal pada otot-otot tersebut ini untuk sensori dari badan ini ada beberapa titik yang yang cukup mudah kita jika kita lihat ini seperti dermatom thoracal 4 itu setinggi dari puting susu dermatom T10 itu setinggi dari umbilicus dermatom T12 itu setinggi dari inguinal dan disini ketika kita memeriksa dermatom dari badan kita bisa sekalian memeriksa adanya refleks superficial di gini abdomen jadi dengan cara dengan cara kita memberikan goresan dari sekitar umbilical dari lateral ke arah tengah ke arah umbilical dikatakan superficial abdomen refleks positif bila ada kerutan dari umbilicus dan ketika refleks ini menurun atau tidak kita dapatkan kita dapat mencurigai adanya lesi pada UMN ini merupakan refleks yang bisa kita periksa pada dinding abdomen lalu kita akan memperiksa nerve root dari L1 L2 dan L3 disini secara motorik L1 L2 dan L3 itu mempersarafi otot iliosoas jadi fungsi utamanya adalah untuk memfleksikan dari sendi pinggul lalu refleks yang dapat ditemukan pada root tersebut adalah refleks kremaster dengan cara kita menggores pada dermatolog L1 dan L2 di sebelah medial itu akan diikuti dengan kerutan pada sakrum pada daerah ipsilateral dan untuk sensorinya kita bisa melihat disini sensor dari L1 dan L2 adalah pada paha bagian sebelah atas untuk L4 untuk motoriknya saraf ini mempersarafi ototibialis anterior yang musinya adalah untuk dorsoflexi dan disini kita bisa memeriksa pada saat pasien tersebut diminta berjalan kita juga dapat meminta pasien tersebut berjalan dengan menggunakan tumitnya disini akan terlihat bahwa kekuatan dari L4 dan L1 itu masih baik lalu untuk refleksnya bertanggung jawab terhadap refleks patela untuk sensasinya sesuai dengan dermatop tadi itu mulai dari bagian istangnya adalah setengah dari ibu jari sampai ke jari keempat dari kaki medial L4 medial L4 medial maaf L4 medial setengah dari jari ibu kaki medial dan untuk L5 nerve root ini kita bisa tahu bahwa syaraf ini mempersarapi otot extensor halusis longus yang fungsinya untuk dorsofleksi dari ibu jari kaki dan ini tidak mempersarapi tidak ada refleks yang berasal dari lengkung refleks di root ini untuk sensasinya ini yang tadi saya katakan adalah mulai dari setengah ibu jari kaki hingga lateral jari kaki keempat ini bagian distalnya lalu ada dikatakan juga suatu pemeriksaan yang dinamakan tradel group sign jadi pasien ini diminta mengangkat satu kaki pada posisi berdiri lalu pemeriksa itu pada posisi duduk memegang kedua pinggul pasien tersebut dan disitu akan dirasakan pinggul bagian mana yang lebih rendah dari pinggul satunya jadi ketika ada pinggul yang lebih rendah dikatakan ada gangguan dari saraf dari E5 juga itu dikatakan tradel group trendnya positif untuk E1 ini mempersarafi motoriknya mempersarafi nervus peroneus longus dan brevis lalu untuk refleksnya bertanggung jawab terhadap refleks asiles dan untuk sensasinya berada pada bagian lateral yaitu pada jari kelingking dari kaki untuk pemeriksaan E1 ini juga dapat kita lakukan pada pasien yang diminta berjalan kita bisa meminta pasien tersebut untuk menjinjit jadi jalannya sambil jinjit itu karena salah satu fungsinya adalah dari dari S1 adalah untuk kekuatan menjinjir disitu kita bisa melihat kekuatan gangguan pada nerve root S1 atau tidak ini untuk S2 S3 dan S4 secara umum fungsinya adalah untuk otot-otot intrinsik dari bladder dari kandung kemi dan untuk sensorisnya kita bisa melihat dari S2 S3 S4 S5 ini adalah pada daerah perianal mempersarafi bagian sakrum ini yang berbeda dengan pada cervical yang tadi jadi disini kita lihat bahwa root-root pada daerah torakul lumbal itu berada di bawah pedikel jadi contohnya untuk kita lihat disini adalah ada L3 dan L4 corpus L3 dan L4 berarti yang exciting root yang keluar dari bawah pedikel L3 adalah exciting root dari L3 dan juga seterusnya berarti di bawah dari pedikel lalu disini dikatakan bahwa adanya suatu herniasi diskus di daerah medial itu cenderung akan menekan dari transversing root yang akan mempersarafi root-root di bawahnya dan pada kejadian kauda ekonan sindrom contohnya itu berarti ada suatu space occupying lesion yang masif atau total sehingga sarap-sarap dari S2 3 dan 4 itu akan lumpuh sehingga menyebabkan gangguan pada sacrospairing ini untuk sumeringnya kita lihat disini dari root L2 hingga S1 tampak refleks-refleks yang dipersarafi lalu untuk muskulusnya disini juga sudah dijelaskan sebelumnya dan ini untuk sensorisnya untuk tesnya sendiri salah satu tes yang dapat di di perhatikan pada dilakukan pada pasien adalah strike light crashing tes disini kita bisa melihat adanya kompresi dari nerve root jika kaki ini kita angkat dengan posisi lutut tetap lurus kita ekstensikan maaf kita fleksikan namun disini kita bisa melihat adanya derajat-derajat yang perlu diingat bahwa dimana pasien tersebut merasa nyeri pada derajat mana itu harus diperhatikan karena pada derajat 0 sampai 35 derajat itu dikatakan bahwa disana keterlibatan atau penekanan dari dura itu minimal dikatakan SLR itu positif bila ada nyeri pada derajat 35 hingga derajat ke-70 dan hampir pada semua pasien di atas derajat ke-70 itu akan positif nyerinya karena itu adalah gangguan dari join pada hipnya jadi yang kita katakan SLR positif adalah yang berada pada derajat 35 hingga 70 derajat dan ini salah satu tes yang dapat dilakukan untuk menilai adanya gangguan pada sacroiliaka join adalah tes Patrick disini kita meneku fleksi dari lutut disini kita melakukan fleksi abduksi dan ekstra rotasi dari sendi pinggun akan positif dan jika positif kita dapat memikirkan suatu adanya sumber nyeri akibat sacroiliaka join lalu di chapter ini dibahas beberapa poin mengenai spinal injury yang pertama adalah pada pasien-pasien dengan keserigaan spinal injury bila kita masih menemukan adanya fungsi motorik maupun sensorik itu menunjukkan bahwa pada pasien tersebut masih memiliki suatu incomplete cord injury jadi bukan komplit kenapa disini penting sekali membedakan komplit dan incomplete adalah salah satunya terhadap prokosa pasien tersebut dan penjelasan terhadap pasien dan keluarga pada pasien yang komplit cord injury atau cedera SCI yang komplit itu untuk recovery-nya hampir dikatakan kecil sekali atau tidak ada itulah yang membedakan dengan pasien-pasien yang kita diagnosis dengan incomplete cord injury lalu tidak lupa juga ketika kita memeriksa pasien pada settingan di IGD selalu menggunakan blackboard ataupun lock roll maneuver sehingga tidak ada cedera yang lebih memperparah dari spinal cord injury tersebut lalu lalu disini dikatakan hampir 5-10% dari kejadian-kejadian cranial facial injury itu memiliki gangguan juga pada daerah daerah spain jadi memang pada kasus-kasus dengan trauma hebat maupun berat itu kita harus menyingkirkan suatu spinal cord injury sampai terbukti tidak ada tidak lupa pada pasien-pasien spinal cord injury salah satu yang perlu diperhatikan adalah adanya spinal shock pada pasien-pasien tersebut jadi spinal shock tersebut dikarakteristikan adalah adanya kehilangan fungsi sensorik maupun refleks hingga fungsi otonom di bawah level cedera jadi sebelum kita memeriksa adanya motorik kekuatan motorik pada pasien-pasien tersebut kita harus memastikan bahwa pasien tersebut telah hilang dari spinal shocknya disini di buku ini dikatakan hampir akan kembali pada 24 hingga 48 jam pada 90% pasien dan salah satu yang membedakan pasien tersebut sudah kembali dari spinal shock adalah dengan kembalinya refleks-refleks fisiologi salah satunya adalah blubu cavernous refleks atau BCR ini disebutkan jadi caranya refleks BCR ini adalah pertama kita bisa menekan dari glen penis maupun menarik yang dikatakan positif bila adanya kembalinya tonus pada ani atau pada pasien-pasien yang sudah terpasang katheter kita dapat melakukan manuver dengan menarik katheter tersebut lalu lalu ini yang tadi disebutkan mengenai komplit maupun incomplete span injury jadi sudah dikatakan bahwa perbedaannya adalah jelas pada adanya motorik maupun sensorik yang masih dapat kita rasakan pada pasien-pasien yang incomplete pada pasien-pasien komplit fungsi motorik dan sensorik sama sekali tidak ada dan di sini dikatakan bahwa jika masih terdapat sakal sparing yaitu masih adanya sensory pada daerah perianal maupun adanya refleks-refleks perianal maupun masih adanya tonus itu tetap dikatakan suatu incomplete yang berarti masih besar harapan kita recovery pada pasien ini masih bisa ditunggu maupun diusahakan untuk kembali ini beberapa sindrom dari incomplete cord sindrom ada central cord sindrom ada anterior ada posterior ada bronchic cord jadi untuk sindrom ini sebenarnya secara anatomis itu menggambarkan lesi dimana gangguan pada spinal cord tersebut terjadi jadi pada central cord sindrom berarti lesinya berada pada sentral dari mielum ini berada pada anterior ini berada pada posterior dan pada bronchic cord itu berada pada setengah dari bagian mielum disini dikatakan pada antireport sindrom fungsi recovery itu yang paling kecil ataupun sebesar 10% disini disini salah satu hal yang dapat kita temukan adalah kehilangan fungsi motorik secara komplit atau komplit motor defisit dan contoh lain adalah pada central cord sindrom ini kita bisa melihat adanya kelainan motorik dimana ekstremitas atas itu lebih ter lebih ter pengaruh dibanding dengan ekstremitas di bawah ini kembali lagi karena pada jaras di mielum dimana terang atau ekstremitas atas itu berada lebih tengah dibanding pada jaras yang mempersarafi pada ekstremitas di bawahnya ini mungkin saya terakhir disini dikatakan bahwa pada pasien-pasien semilang injury itu pemeriksaan radiografi dan neurodiagnostik yang baik itu mempengaruhi terhadap profil atau outcome pada pasien-pasien tersebut namun tidak lupa dikatakan pada buku ini adalah pemeriksaan kita ini assessment mulai dari mode of injury mulai dari pemeriksaan fisik neurologis itu memiliki peran yang sangat penting jadi tidak dapat kita lupakan kita tetap harus memeriksa klinis maupun pemeriksaan fisik yang secara holistik pada pasien-pasien ini baik terima kasih sekian pembahasan yang dapat saya paparkan dari chapter 5 buku essential of the spine terima kasih Dr. Ewa Agus Bagio mohon masukkan dan koreksinya baik terima kasih sekali saya rasa ini merupakan suatu hal yang sangat penting sangat penting nanti kita akan tampilkan kita akan buka satu-satu lagi belit-belit ini kita harus mengetahui bahwa apa namanya pemeriksaan itu merupakan sesuatu yang penting apa yang kita dapat dan apa artinya itu merupakan sesuatu hal yang bisa menentukan tindakan apa yang akan kita lakukan karena kita sudah tahu bahwa tidak semua hal-hal yang nampak patologis pada foto itu mempunyai gejala klinis sangat besar sekali misalnya ada tanda-tanda dekeneratif pada usia 40 tahun ke atas itu sekitar pada orang normal populasi normal itu didapatkan 40% banyak sekali dan pada orang 70 tahun ke atas itu tanda-tanda dekeneratif itu pada orang normal tidak ada keluhan sekali semuanya ada nah begitu jadi artinya adalah kita harus mengerti mempelajari historinya mulai dari historinya cara kita mengambil histori dan ini mencerminkan daripada pengetahuan kita yang kita punya dan itu akan sangat dinilai pada waktu ujian nanti karena dari situlah kita akan diketahui pemahaman dan pengetahuan kita lalu yang kedua adanya diagnosis fisik fisikal diagnosis itu menentukan apakah nanti ada sesuai tidak dengan histori yang kita dapatkan karena dua hal ini saling memperkuat baru setelah itu kita meminta pemeriksaan tambahan untuk memperkuat seperti itu mari kita kita besarkan saya harapkan kalau ada pertanyaan kalau ada pertanyaan saya akan komentar beberapa tempat nanti kalau ada pertanyaan langsung saja bisa dibicarakan supaya kita tidak terlampau membuang waktu insya Allah dari histori ini dari anamnesis kita harus mengerti membedakan satu apakah pasien ini kelainannya itu adalah kongenital trauma degeneratif infeksi atau apa lagi tumor apa lagi kalau pada spain kelainan apa seperti skoliosis itu kelainan apa deformity dan ada satu lagi sebetulnya yang dijadikan satu bersama-sama dengan infeksi yaitu kelainan kelainan seperti hematuit artritis itu hematuit artritis dan kawan-kawannya itu biasanya digabungkan jadi satu dengan infeksi mari kita lihat lokasi kualitas dan kronik pain itu harus kita tahu sehingga kita mesti mengerti apakah ini akut atau kronik kalau kronik kita mesti tahu tadi dikatakan obatnya itu apa saja yang sudah dilakukan kalau orang ini sudah mempunyai keluhan yang kronik kronik itu kita sepakati tiga bulan ke atas tiga bulan ke atas kronik lalu kita dari anamnesis sudah mengetahui ini dia sudah mendapatkan obat-obat yang sesuai maka kita bisa langsung melakukan suatu tindakan aksi di sana tanpa melakukan suatu percobaan untuk terapi kecuali kalau misalnya cara memakan obatnya salah seperti itu seperti kita tahu obat-obat gabapentin seperti lirika itu akan mempunyai hasil positif apabila setelah paling tidak seminggu kita ikuti dan orang itu minum terus obat akan tetapi apabila pasien tadi itu memakan obatnya itu hanya kalau nyeri dia minum kalau tidak nyeri tidak minum kalau nyeri dia minum lagi itu tidak akan bisa memperbaiki dari suatu neuropathic pain seperti itu karena ada beberapa neuropathic pain pada iritasi yang tidak begitu kuat itu bisa sangat membaik dengan gabapentin lalu dari histori ini kita sudah tahu sudah bisa mengarah mengarahkan ke kelompok kelompok apa namanya patologis yang dimana seperti itu yang harus kita harus kita fahami benar misalnya kita dari histori yang baik saja kita tahu radicular pain setinggi apa begitu lalu ini kemungkinan karena suatu apa namanya kelainan degeneratif atau suatu hal yang kelainan tumor atau infeksi dari history taking ini sudah sangat berpengaruh pendek kata dari histori ini salah seorang guru saya berkata saya bisa saya sudah bisa menentukan pasien ini itu di operasi atau tidak dari ceritanya saja 70% pasien dia bisa melakukan seperti itu jadi luar biasa sekali history taking yang baik karena tanpa kita mengetahui penguasaan teori maka kita tidak bisa tanya tentang histori yang baik begitu upper motor neuron lower motor neuron dari histori saja ini sudah bisa kita dapatkan sebetulnya begitu oke kita lanjutkan nah ini this herniation this herniation itu kalau misalnya duduk maka intradiscal tekanan intradiscal dia akan bertambah maka dia akan semakin bulging ke belakang ketika bulging ke belakang dia akan semakin menekan seperti itu akan tetapi pada central canal stenosis ini menjadi sesuatu hal yang sulit ketika central canal stenosis terjadi claudikasi intermittent maka orang itu akan cenderung untuk fleksi fleksi dimana dengan fleksi tadi itu orang berjalan dengan fleksi agak membungkuk itu akan memperlebar diameter daripada stenosis tadi sehingga dia akan relatif membaik jalannya bisa lebih jauh dengan membungkuk tadi nah seperti itu karena itu kita mesti berhati-hati sekali di dalam mempersepsikan suatu keluhan oke kenapa neurogenic claudikasi itu membaik dengan istirahat ya karena dengan istirahat oksigen konsumsi oksigennya semakin berkurang sehingga nyerinya akan turun dan juga dengan duduk dia agak membungkuk maka dia akan cepitannya berkurang seperti itu slide berikutnya slide berikutnya ya ini tumor tadi tumor penting sekali nyeri waktu malam hari ketika pasien itu berbaring itu tambah nyeri maka kita mesti berpikir tumor atau infeksi apabila dengan anti nyeri itu juga tidak bisa berkurang maka kita mesti berpikir tentang masalah tumor dan infeksi tentunya kalau infeksi ada tanda-tanda infeksi yang lain seperti demam dan yang lain-lain oke lanjutnya family history family history kalau kita tanya suatu seseorang kita tanya ini kemungkinan ada Claudi kasih intermittent lalu kita tanya atau dia cerita sendiri apakah dia bilang begini kakak saya atau saudara saya pernah operasi yang seperti ini maka kita mesti lebih berhati-hati terhadap orang seperti ini karena sekarang ini bukan sekarang ya sekarang diketahui bahwa kanal stenosis itu cenderung kuat hubungannya berdasarkan genetik dan yang penting tadi sesuai plate yang ini adalah apakah asal nyeri ini dari spine spine atau bukan spine nah itu mesti kita pikirkan benar atau dari spine tapi seolah-olah dari tempat yang lain itu juga bisa jadi kita mesti berhati-hati dalam masalah ini oke sebagai tambahan karena ini tadi tidak dibahas bahwa LBP terutama LBP itu kita juga mesti melihat aneka macam soft tissue yang ada di sana soft tissue yang paling banyak itu adalah yang pertama itu facet joint yang kedua itu sacroiliac joint yang ketiga adalah piriformis syndrome itu kita jangan mendiagnosis mendiagnosis LBP yang disebabkan karena suatu kanal stenosis atau bulging dan yang lain-lain tanpa kita memeriksa ketiga hal ini karena ketiga hal ini facet joint sacroiliac joint dan sacroiliac joint pain dan piriformis syndrome itu kalau lebih jumlah itu hampir 50% hampir 50% sedangkan kanal stenosis yang tidak memberikan gejala itu 40% jadi mudah-mudahan kita bisa mengerti tidak terjebak kita mengoperasi sesuatu yang yang itu bukan keluhannya begitu maksud saya dan ini banyak kawan-kawan kita yang mengerjakan seperti itu oke slide berikutnya sebelum kita pindah ke cervical spine apakah ada yang ditanyakan kawan-kawan tidak ada kalau tidak ada kita lanjutkan mohon izin dokter ya mohon izin dokter ini yang saya baca disini kan salah satu dari tanda adanya tumor walaupun infeksi adalah night pain atau nyeri pada malam hari cuma di sektor ini mungkin belum dijelaskan secara gamblang mekanismenya dok atau yang saya coba cari itu apakah benar dok bahwa sebenarnya nyeri pada malam hari itu hanya menggambarkan suatu nyeri yang tidak pernah dibilang dok sehingga yang tersebut membangun pada malam hari jadi nyeri yang tidak ada pencetusnya dok mohon yang pernah saya baca itu pada malam hari itu pcu2 kita itu meningkat pcu2 karena pcu2 meningkat ketika pcu2 meningkat maka yang terjadi apa pada fasodilator pada intrakranial disana terjadi fasodilatasi akibatnya TIK meningkat ketika TIK meningkat maka hal yang pertama terjadi adalah liqueur itu dia akan diturunkan ke kanal spinalis spenial kanal nah disitulah maka terjadi juga peningkatan intrakanal nah disanalah apabila ada suatu penekanan maka penekanan tadi akan bertambah kenapa penekanan akan bertambah karena perbedaan tekanan misalnya ada penekanan stenosis pada 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 torakal 8 katakanlah pada torakal 8 nah ketika TIK yang atas meningkat maka tekanan intrakanal di atas torakal 8 dengan di bawah torakal 8 itu akan berbeda sehingga terjadi penekanan yang bertambah karena itulah salah satu gejala patok nomonis kalau kita membaca buku hitam tadi itu disana mungkin kita akan dapatkan itu adalah salah satu tanda daripada lumbar kalonarsinosis yang yang berat itu adalah ketika seseorang itu bangun pagi bangun pagi buka mata belum bergerak belum turun dia sudah merasakan nyeri pada pada lumbar nah begitu itu karena masalah tekanan dari peningkatan tekanan intrakanal baik terima kasih dokter oke kita lanjutkan mohon izin dokter izin bertanya ya izin dokter ini terkait dengan histori atau dari klinis anamnesis pasien semisalnya jika pasien memiliki memang kalau kita tahu dari beberapa sumber kalau untuk intervensi memang dikatakan untuk nyeri low back pain yang bersifat kronis namun jika memang dari histori awal ternyata pasien mengeluhkan nyeri yang sangat dengan fas yang cukup tinggi dan dia mengeluh sekali nyeri dan mungkin juga kita dapat temukan kelainannya apakah seberapa bisa ya dok kita apakah pasien itu bisa langsung dikandidatkan untuk dilakukan intervensi dari historinya ini dok dengan nyerinya yang baru dan bersifat cukup pasien cukup tinggi dok apa bagaimana seberapa besar dok untuk pengaruh dari historinya ini dia memiliki kalau untuk low back pain yang kandidat surgery kan dikatakan dia biasanya kronis salah satu untuk dilakukan surgery jadi kembali lagi kepada pengertian kita kembali lagi pada pengertian kita tentang sesuatu keluhan misalnya begini laki-laki 60 tahun laki-laki 60 tahun lalu dia datang ke kita datang ke kita karena keluhan dua hari ini dia nyeri LBP fastnya itu sampai 7 fastnya sampai 7 baru dua hari lalu dia datang ke kita dengan sudah membawa MRI yang disana didapatkan suatu central canal stenosis central canal stenosis kita tanya apa penyebabnya dua hari yang lalu dia dia mengatakan bahwa dia melakukan pindah kantor dia ngangkat-ngangkat setelah itu pagi harinya nyeri sekali pagi pagi harinya dari sini kita bisa mengerti apakah ada faktor trauma enggak dua hari yang lalu pada pasien ini bisa jadi dok ada bisa jadi ada sekarang pertanyaan berikutnya central canal stenosisnya itu itu kejadiannya baru atau sudah lama itu tidak bisa ditentukan dari foto itu itu bisa ditentukan dari foto karena dari MRI itu kelihatan central canal stenosis kalau itu karena gejala degeneratif maka itu akut dan tidaknya itu bisa dilihat maksud saya tidak merupakan suatu protruded disk saya belum menyebutkan tadi MRI-nya ada central canal stenosis tapi bukan protruded disk kalau protruded disk mungkin saja bisa terjadi langsung nyeri begitu maksud saya jadi di sana ada bulging disk disk disknya warna hitam sudah tidak ada lagi apa namanya enhanced daripada nucleus pulposus nucleus pulposus juga tidak extruded tidak hanya bulging disk ada penebalan ligam hitam pulposus dengan demikian kita mengetahui ini adalah suatu proses yang lama yang bertahun-tahun lebih dari 5 tahun sudah seperti itu nah sekarang pertanyaannya apakah central canal stenosis ini menyebabkan nyeri tidak pada pasien tadi nah begitu tentunya kejadian yang sudah lama itu tidak bisa tiba-tiba saja terjadi suatu nyeri jadi nyerinya pasien ini adalah nyeri yang karena kemungkinan besar karena faktor trauma pada waktu dia mengangkat-ngangkat bangku mengangkat kursi karena dia berpindah kantor tadi nah seperti ini bisa dimengerti sampai di sini oke nah sekarang pasien ini nyerinya adalah nyeri gerak nyeri gerak nyeri gerak kemungkinan apa yang nyeri nyeri gerak pada waktu ekstensi nyeri gerak bisa fasetnya atau bisa juga ya pasien ini adalah nyeri gerak dia nyeri bertambah pada waktu ekstensi jadi kemungkinan faset lah yang tertekan di sini ligamentum faset yang nyeri apabila nyeri seperti ini maka kita mengerti bahwa ini bukan atau tidak ada hubungannya dengan sentral kanal stenosis karena sentral kanal stenosis itu kalau hanya dengan bergerak begitu dia tidak nyeri dia hanya nyeri apabila klaudikasi intermittentnya itu nampak begitu bisa mengerti ya nah begitu kalau kita tidak mengerti patofisiologi klaudikasi intermittent kita akan menyimpulkan sesuatu yang tidak tepat pada pasien ini nah pada pasien ini kemungkinan adalah suatu faset joint pain dengan demikian lalu kalau itu faset joint pain apa yang kita lakukan pasien tadi itu melakukan apa namanya MRI atas kemohon sendiri lalu apa yang perlu kita lakukan ya kita kasih anti nyeri kita kasih anti nyeri terserah nyerinya mau peroral atau intravena atau insa itu dengan cara melakukan block di sana yang paling bagus itu adalah dengan melakukan block karena dengan lakukan block ini dengan pemeriksaan lebih lanjut kita bisa memperkirakan lumbar bawah mana yang terkena kanan atau kiri yang terbanyak dengan melakukan ekstensi dan bending kanan bending kiri kita akan bisa memperkirakan faset joint mana nah di faset joint tadi itulah kita melakukan block di sana medial branch block itu kita lakukan di sana dalam waktu 20 menit 30 menit sudah nampak orangnya sudah bisa berdiri sudah bisa jalan kemudian nah seperti itu berarti benarlah satu tegak diagnosis apa namanya faset joint pain karena karena tarikan tadi waktu dia memindahkan kantor itu yang pertama dan selanjutnya adalah kita tahu bahwa ya itu akan membaik nanti dengan berjalan selanjutnya waktu akan tetapi perlu waktu untuk menyembuhkan cedera pada ligamentum faset tadi bisa dimengerti ya baik dok bisa dok terima kasih oke kita kita lanjutkan cervical tadi cepat intinya disini coba di sagittal gambar sagittal plumb line gambar sagittal plumb line pentingnya daripada gambar ini adalah apabila seseorang itu pada sakittal balance maka otot yang anterior dan otot posterior itu akan mempunyai keseimbangan balance sehingga mereka bekerjanya hanya sedikit apabila tidak balance maka kalau dia terlampau apa namanya kiposis maka dia akan seperti gambar sebelah kiri ya kan gambar sebelah kiri maka otot-otot pasien ini orang ini itu mulai dari sub-oksiput sampai ke lumbar itu bisa mengalami ketegangan karena dia akan bekerja terus-menerus begitu bekerja terus-menerus dan akan mengakibatkan suatu nyeri jadi pemeriksaannya kita akan bisa menemukan datang pasien kepada saya perempuan umur 23 tahun dia mengeluhkan nyeri dari sub-oksipital sampai ke leher sampai ke punggung bagian atas kelihatannya baik-baik saja pasien ini pada MRI-nya tidak ditemukan apa-apa tidak ditemukan apa-apa tapi kita periksa ternyata ototnya itu mengalami kekakuan ototnya mengalami kekakuan lalu saya tanya kerjanya apa dia itu melakukan entrance data memasukkan data ke komputer kerja komputer sehari berapa jam 8 jam sudah berapa lama 3 tahun lalu saya bilang ke dia coba peragakan kepada saya peragakan kepada saya bagaimana pada waktu duduk di depan komputer nah dia ternyata melakukan duduk dan perempuan muda ini dalam posisi yang hiposis ke depan saya lihat kepalanya itu jatuh ke depan jatuh ke depan sehingga ketika dia melakukan seperti itu saya kembali merabah apa namanya otot-otot leher bagian belakang merabah apa namanya bagian bahu itu di sana terjadi keras sekali semakin keras nah jadi pada pasien muda ini masalahnya adalah dia nyeri otot karena sagital mal alignment karena salah posisi yang selama 8 jam duduk yang seperti itu selama 3 tahun nah seperti nah yang seperti ini banyak terjadi banyak terjadi oke nanti silahkan baca sendiri di apa namanya di apa yang disebut dengan strain headache juga strain headache di samping banyak sekali ada juga apa namanya kita nanti akan bahas kapan-kapan kelainan-kelainan yang yang seperti kelainan berasal pada serbikal baik kita kita lanjutkan cepat mungkin 5 menit lagi kita selesai slide-nya di jalankan jalankan halo belum jalan masih belum jalan gambar gambar daripada sambil kita menunggu gambar daripada dermatum tadi disana ada miotum ada dermatum ada kekuatan otot begitu kekuatan otot tadi itu bagus untuk mengecek satu yang kedua dermatum itu bagus juga bagus juga kebanyakan dokter itu memeriksa melalui dermatum dermatum yang kelima dan keenam itu relatif biasanya konsisten biasanya konsisten tetapi kita mesti mengerti bahwa root itu ketika keluar dari cervical maka dia menjadi satu fasik kurus dan yang lain-lain kan jadi satu nanti dia memecahkan kembali nah disitulah kadang-kadang terjadi suatu overlap antara 5-6 6-7 nah seperti itu makanya kita harus hati-hati di sini harus hati-hati maksud saya dermatum tadi itu sangat mudah cukup konsisten akan tetapi suatu saat bisa terjadi overlap kita mesti hati-hati oke pemeriksaan UMN pada cervical ada satu hal yang kita harus bisa menguasai yaitu grip dan release test grip release test penderita itu bisa ditunjukkan videonya ke saya saya bisa dilihat gambarnya bisa coba lihatkan saya saya kasih tahu grip release test ini jarang di kawan-kawan kita melakukan tapi sangat berguna kelihatan saya sudah tangan saya kelihatan tidak oke kita suruh pasien seperti ini buka tutup buka tutup buka tutup kuat buka tutup buka tutup selama dua menit nanti kalau grip release test itu positif itu artinya adalah ada penekanan pada spinal cord maka dia akan terjadi seperti ini seperti ini kalau yang bagus masih seperti ini yang kanan kadang-kadang seperti ini lama-lama lemah itu tanda-tanda daripada kelainan UMN kelainan yang lain adalah disuruh melepas button button itu apa kancing dengan satu jari itu kesulitan dia seperti itu kalau yang sudah lanjut sekali ya kita sudah bisa melihat tangannya kaku kelemahan lalu terjadi suatu tulisannya jelek tanda tangannya enggak laku lagi di bank seperti oke saya rasa sudah melebihi empat menit kita ini ada pertanyaan sampai di sini satu menit lagi untuk mengenai masalah trauma tadi trauma central cord stenosis itu menandakan bahwa biasanya ada central ada cervical stenosis lalu terjadi flexi extensi injury atau disebut juga dengan B plus injury kalau terjadi B plus injury lalu dari MOI kita bisa melihat oh ini B plus injury dia terjadi central canal stenosis itu berarti kemungkinan dia terjadi central canal syndrome itu kemungkinan dia mempunyai suatu cervical canal stenosis di sana pada orang-orang tua pada orang apa namanya orang-orang kita itu banyak terjadi itu karena adanya OPLL oke lalu yang kedua bahwa menurut AUSPINE AUSPINE Mielum Odim Mielum itu bisa terjadi sampai hari ketiga hari ketiga karena itu apa namanya kita mesti awasi benar bahwa pasien ini ketika datang di kita hari pertama itu hari kedua dan hari ketiga masih bisa masih bisa menurun lagi nantinya nah seperti itu AUSPINE WILA pada hari ketiga yang paling rendah inilah sebetulnya apa Asia atau Asia yang sesungguhnya pada hari ketiga mungkin itu saja yang yang perlu saya tambahkan kita lanjutkan di lain waktu insyaallah terima kasih pada Dr. Indra atas presentasi yang bagus ini mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari sini terima kasih dok kita akhirnya sampai sini ya terima kasih banyak terima kasih banyak dok terima kasih terima kasih